Intro Halo Sobat Kriban Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya Oh iya, Kak Ibnu mau tanya nih Ada yang tau gak di video kali ini Kak Ibnu sedang ada dimana? Kebak dan tulis di kolom komentar ya Yap, buat yang jawab di Taman Marga Satwar Gunan Jawabannya tepat sekali Eits Sebelum kita mengabar disini Ada beberapa hal dulu nih yang Sobat Kriban perlu ketahui Yuk sama-sama belajar Taman Marga Satwar Gunan ini Didirikan sejak tahun 1864 Dengan taman seluas 147 hektare Dan berpengguni Lebih dari 2000 ekor satwa Wah Banyak juga ya sejak dulu satwa yang tinggal disini Hewan-hewan yang terdapat di Taman Marga Satwar Gunan ini Termasuk dalam kategori Hewan vertebrata Ngomong-ngomong Ada yang tau gak apa itu hewan vertebrata? Ayo jawab lagi di komentar Yap, hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang Dan hewan yang termasuk dalam kategori vertebrata Di antaranya adalah Ikan, mamalia, aves atau burung Amfibi, dan reptil Jadi, kalau ada hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau vertebrata disebut apa ya? Yap, hewan yang tidak memiliki tulang belakang disebut dengan invertebrata Invertebrata juga banyak nih contohnya Sobat Gribble Yaitu meliputi serangga, ubur-ubur, cumi-cumi, cacing, dan sebagainya Kalau hewan vertebrata ini tidak ada ya di Taman Marga Satwar Gunan Karena hewan macam vertebrata ini sudah banyak loh di sekitar kita Hihihihi Nah, sebelum Kak Ibnu mulai menggambar Kita persiapkan dulu nih alat dan bahannya Kali ini kita akan menggambar dengan menggunakan Watercolor Gribble Jadi, benar-benar spesial ya video kali ini Nah, buat yang penasaran hasil karyanya Tonton sampai habis ya Berayun kesana kemari Identik dengan bulunya yang lebat Hayu, siapa nih yang tahu dengan setway yang satu ini? Gabar pertama yang akan Kak Ibnu buat Yaitu sketsanya orang utan Fun fact nih Sobat Gribble Orang utan itu masih sepupu dengan manusia loh Karena berdasarkan artikel dari Greenpeace Manusia berbagi hampir sekitar 97% DNA yang sama dengan orang utan Wah, berarti masih sepupu dengan kita ya Hihihihi Gimana kalau orang utan yang satu ini kita gambar Yuk, 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 yuk Nah, setelah itu Kak Ibnu juga akan menggabar macan nih Aduh, macan apa harimau ya Ternyata macan dan harimau beda spesies lho Macan masuk dalam spesies middle cat Sedangkan harimau termasuk dalam spesies big cat Kira-kira sekarang Kak Ibnu sedang menggabar apa ya Macan apa harimau Nah, setelah itu Kak Ibnu akan menggabar zebra Zebra ini merupakan bagian dari Janus Echus Aduh, bacanya apa ya Sobat Gribble Kalau salah, mohon dikoreksi ya Hihihihi Seperti halnya kuda dan geledai Ketiganya merupakan kelompok yang masih tersisa dari famili Echwide Setiap individu zebra memiliki pola belang-belang yang khas Wah, seru ya berbetualang dan berkunjung satwa di sini Gak terasa gambarnya sudah hampir selesai nih Gambar terakhir kita buat satwa yang paling cantik Yaitu jerapa Sambil menggabar dan mewarnai jerapa Yuk kita simak fakta menariknya dari jerapa Nah, fakta menariknya nih Nah, itu dia fakta menariknya Oke deh Sobat Gribble Hasil gambar sambil berpetualangnya hampir selesai nih Sebelum mengakhiri petualangan ini Kita buat kenang-kenangan dulu yuk Untuk Taman Margasat Waragunan Yuhuu, selesai Ini dia hasil karya dengan menggunakan pensil 2B Sebagai sketsa dan watercolor untuk mewarnai-nya Gimana nih menurut Sobat Gribble? Suka gak nih sama petualangan dan hasil gambarnya di video kali ini? Kalau kalian suka, jangan lupa like dan share video ini ya Subscribe Youtube Channel Gribble Untuk konten menarik lainnya Terima kasih sudah menonton Sobat Gribble Selamat mencoba Dan selamat menyambut tahun 2022 ya Sobat Gribble Gribble Great Memories Terima kasih sudah menonton